Jajaran Bawaslu Kabupaten Sidenten Rapang melalui Panwaslu Kecematan hari Senin 22 Januari 2024 Serentak melaksanakan pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau PTPS Salah satu kecematan yang melangsungkan pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau PTPS yakni Kecematan Watasi Denreng di mana melantik 61 orang untuk nantinya ditugaskan di Tempat Pemungutan Suara atau TPS guna memastikan proses pemungutan dan perhitungan suara sesuai aturan Ersan Ketua Panwaslu Kecematan Watasi Denreng berharap bahwa pengawas TPS ini nanti akan bekerja sesuai tugas, fungsi, dan wawenangnya Sementara Kordif Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Panwaslu Kecematan Watasi Denreng, Etar juga menambahkan bahwa di samping pengawas TPS ini akan bertugas juga nantinya melakukan pengawasan di wilayah TPS-nya pada masa tenang dan memastikan tidak ada pelanggaran di wilayahnya dan hal yang mesti dilakukan kalau melihat potensi pelanggaran yaitu melakukan pencegahan Dari Kecematan Watasi Denreng, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan